Bang, coba buat layangan ram-raman Pikachu Wah, boleh nih Berarti kali ini kita menggambar layangan ram-raman Biasa terus bagian ekornya dikasih gambar Pikachu Wah, kayaknya keren nih Oke, sebelumnya yang belum follow TASIKIN AJA.YAT di Facebook Dan belum subscribe channel TASIKIN AJA Kalian wajib subscribe dulu Oke, ini sebenarnya ada dua macam yang request ya Yang bersangkutan dengan Pokemon Ada yang request buat menggambar layangan ram-raman Pokemon Terus ada lagi yang request buat menggambar layangan ram-raman Pikachu Nah, karena saya bingung Jadi akhirnya saya gabung saja ya Jadi untuk bagian ekornya nanti saya gambar kepala Pikachu Cuma untuk di bagian penjawatnya atau sayapnya Nanti saya kasih tulisan Pokemon Nah, jadi nyantah bagaimana ya Sekarang kita langsung saja ke gambarnya Oke, disini untuk gambarnya Saya mulai dari bagian sketchannya dulu ya Ini dari bagian penjawat Disini langsung saya buat tulisan Pokemon Seperti ini Kalau nggak bisa langsung pakai ballpoint atau pulpen Wajib pakai pensil dulu Ini biar hasilnya juga lebih rapi dan bisa nentuin tulisan Ada pas di bagian tengahnya Hasilnya bakalan lebih maksimal Disini untuk tulisannya jujur cukup sulit ya Karena untuk tulisannya sendiri itu di bagian pinggirannya itu warnanya warna biru Cuma untuk bagian tengah itu warnanya warna kuning Jadi sulitnya ada disitu Jadi kita harus membuat dua lapis garis ya Di dalam tulisan Pokemonnya Nah, setelah itu di bagian pinggir-pinggirannya ada Logo dari Pokemon ya Yang bundar-bundar ini Seperti bola Pokemon Terus di bagian atasnya saya kasih motif seperti ini Ini biar nanti ada variasi tersendiri ya Jadi nggak polos-polos banget di bagian penjawatnya Jadi terlihat lebih keren aja Nanti di bagian ekornya juga nanti kita kasih motif-motif ya Biar jadinya keren lah ya Ya, ya mungkin nanti motifnya itu di bagian rusuk-rusuk sayapnya Terus di bagian tengahnya tentu saja nanti kita gambar dengan kepala Pokemon Pikachu Disini kita buat dari bagian tengahnya dulu ya Ini tujuannya itu biar lebih gampang nentuin sayap bagian pinggirnya Jadi biar lebih gampang nentuin presisi ekornya ya Jadi bisa lebih cepat juga ketika nanti ketika membuat lineartnya Untuk bagian kepala Pikachu nya sih cukup gampang ya Kalian buat dari bagian atas kepalanya dulu Ya sekiranya 1 cm lah Terus lanjut ke bagian telinganya Untuk telinganya sendiri disini Saya langsung sentuhin ke bagian penjawatnya ya Jadi hitung-hitung ini juga seperti bagian sayap ram-raman yang pada umumnya ya Cuma ini nyambung ke bagian telinga Pikachu nya Terus disini langsung kita buat ekspresi dari Pokemon Pikachu ini Ini ekspresinya sedang marah ya Terus lanjut ke bagian penebalan lineart saya rusuknya Seperti ini gampang Karena ini sudah ada sketsa dari pensilnya Ini lumayan sulit juga ya Dan ini juga gak 1 kali shoot langsung jadi ya Gak sekali rekam langsung jadi Ini 2 kali rekam saya Yang pertama saya buat lineartnya dulu Terus lagi mewarnain baru di bagian penjawatnya itu Memori internal HP saya habis Alhasil saya hapus dulu Lalu saya kecilkan ukuran videonya Nah baru itu saya lanjut rekam lagi Terus disini untuk bagian penjawat Eh penjawat disini bagian Apa ini namanya Saya jadi lupa Sendaren ya Untuk bagian sendarennya disini ukurannya cukup besar ya Khas dengan layangan ram-raman Jadi ukurannya itu lebih panjang dari bagian penjawatnya Ini biar suaranya itu horik ya Biasanya itu pasti sendarennya lebih panjang dari bagian Bodi layangannya Nah ini saya menemukan kesulitan itu Karena motif di bagian layangan ini cukup rumit Dan cukup detail Jadi pewarnaannya yang menjadi masalah ya Karena Pasti akan bakal memakan waktu yang cukup lama Dan juga harus benar-benar fokus ketika mewarnainya Karena lengah sedikit saja Pasti warnanya bakalan masuk ke dalam motif-motif yang cukup detail ini Dan bakalan merusak hasil akhirnya Terus disini saya benar-benar hati-hati ketika mewarnainya Saya mulai dari bagian selah-selah yang mungkin cukup sulit ya Kalau mewarnainya dengan cepat Jadi harus benar-benar hati-hati Walaupun lama tapi gak apa-apa yang penting hasilnya nanti maksimal Ini sebelah kiri sudah selesai Sekarang kita lanjut ke sebelah kanan Untuk sebelah kanan juga sama Disini saya mulainya dari bagian pinggir-pinggir line art Itu tujuannya Seperti yang saya bilang tadi Itu biar Lebih rapih ya Jadi Lebih kampang juga ya Buat pemula seperti saya Jadi Kalau mewarnainya pakai spidol itu Menurut saya beda dengan Mewarnai dengan crayon Atau dengan Pensil warna ya Karena kalau pakai spidol itu kan Tintanya itu tinta basah Jadi sekali nyentuh ke dalam kertas Itu biasanya kertasnya langsung bakalan menyerap tintanya Sebenarnya sih menurut saya ada plus minusnya ya Plus minusnya itu Kalau minusnya itu menurut saya Lebih susah ketika membuat gradasi warna Beda dengan crayon atau dengan Pensil warna Cuma kelebihannya menurut saya itu Kalau di video itu warnanya bakalan lebih muncul Atau lebih cerah Kalau pakai spidol Cuma kadang Ada angle-angle tertentu Itu di kamera Jadi terlihat warnanya kurang rapih ya Itu karena biasanya Sepidol atau kertasnya kurang sesuai Biasanya itu kalau pakai spidol baru Atau kertas yang terlalu tipis Itu bakalan warnanya tidak rapih Tapi itu semua bisa diakalin ketika spidol kalian sudah sering digunain Itu biasanya bakalan Tintanya itu keluarnya lebih stabil ke dalam kertasnya Walaupun kertasnya tipis Seperti saya ini menggunakan kertas HVS Ukuran A A40 A70 Ini Enak-enak aja buat mewarnai pakai spidol Tapi kalau spidolnya itu sudah sering digunain Oke ini tanpa kita sadari Untuk bagian penjawatnya sudah selesai Warnanya menurut saya ini sudah oke Motifnya juga sudah simetris Sekarang kita lanjut ke bagian ekor Nah ini motif yang saya bilang tadi Di sini saya buat di bagian ujung-unjung Di bagian ujung-ujung rusuk ekornya Saya buat motif seperti ini Biar terlihat lebih terisi ya Di bagian ekornya Nah ini kira-kira untuk bagian bawah juga kita kasih motif seperti ini Ini biar mengisi juga di bagian bawah Tidak kosong-kosong banget Setelah selesai seperti ini kita lanjut ke pewarnaan Untuk pewarnaan di sini saya mulai dari warna hitam dulu Karena untuk warna dasarnya sendiri Bagian ekornya juga menggunakan Sepidol warna hitam Cuma nanti untuk bagian kepala pikacunya Menggunakan sepidol kuning Matanya juga di sini menggunakan hitam Cuma untuk bagian tengahnya Kita kasih warna putih sedikit saja seperti ini Terus untuk bagian pipi pikacunya Di sini kita buat lingkaran hitam seperti ini Nanti kita tengahnya warnai dengan sepidol warna merah Terus kita lanjut ke bagian ekor dasarnya Di sini menggunakan sepidol warna hitam Seperti yang saya bilang tadi ya Karena ini sangat rempet sekali Bahasa Indonesia nya apa ya rempet ya Sangat detail sekali untuk motif bagian ekornya Jadi rada sulit ketika mewarnai nya Itu beneran ini sangat sulit banget Karena harus bener-bener hati-hati Kalau kepala saya terlalu dekat dengan gambarnya Ini bakalan kesup di kamera Malah jadinya aneh Jadi ini saya sambil menyimpitkan mata juga Ketika mewarnai yang detail-detail seperti ini Apalagi ketika saya menggambar mesin motor ya Seperti biasanya Walau sekarang udah agak jarang ya Cuma masih banyak yang request juga ya Cuma kan Nggak tahu kenapa Kalau saya menggambar motor yang notabene itu jauh lebih sulit Itu penontonnya Nggak nyampe 1 ribu Itu saya herannya itu seperti itu Nah sedangkan menggambar layangan Yang notabene itu agak gampang Tapi ya Ada yang sulit juga Contohnya seperti ini Itu penontonnya ya minimal 1 ribu ya Saya belum tahu itu Apakah emang log algoritma youtube nya Ke audien-audien pencinta layangan Atau Gimana ya Saya pun nggak mudeng tentang seperti itu Tapi yang penting saya upload setiap hari Entah nanti hasilnya seperti apa Yang penting kita sudah usaha Terus disini gambarnya sudah selesai semua Sekarang kita lanjut ke warna-warna pendukungnya Seperti disini untuk bagian motif pinggirnya Saya warnain dengan warna kuning Yang sama untuk bagian sayap rusuk bagian paling dalam disini menggunakan sepidol warna merah Untuk bagian paling bawah disini menggunakan sepidol warna biru Untuk warna birunya sendiri disini Di bagian pinggir kepala pikachu sama di bagian bawahnya ya Terus untuk bagian pikachu nya disini kita warnain warna kuning Ya karena untuk pokemon pikachu sendiri itu kan Ya kita tahu lah ya Itu warnanya sudah warna kuning dari sananya Terus disini kita lanjut ke warna merahnya Disini kita warnain untuk bagian pipi pikachu sama di bagian sayap rusuk dalamnya Nah ini untuk gambarnya sudah hampir selesai Tinggal kita nyelesaikan sedikit lagi Ini sudah selesai Untuk hasilnya kira-kira seperti ini Menurut saya sih ini sudah oke banget ya Penjawatnya sudah presisi Bagian rekornya juga sudah oke Sama tulisan pokemonya juga sudah rapih banget Oke thanks buat kalian yang sudah nonton sampai selesai Jangan lupa di share ke teman-teman kalian Nah ketemu